Halo teman-teman balik lagi dengan channel saya Apatir Padya kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana caranya nyambungin HP ke printer USB ya teman-teman ini printer USB ini enggak support Bluetooth ya teman-teman jadi harus ada tambahan Bluetoothnya karena ini enggak support Bluetooth jadi saya langsung sambungin HP menggunakan USB OTG Oke triknya sederhana ya teman-teman kita tinggal download aplikasinya ya teman-teman di Playstore namanya nocoprint ini ya teman-teman Ayo kita tinggal install harganya namanya nocoprint ya teman-teman ini aplikasinya beriklan jadi nanti pasti pas kita nge-install pasti akan banyak iklan dan aplikasinya ringan ya teman-teman cuman 5MB aja begitu saya install langsung download langsung nginstall ya teman-teman cepat karena cuman 5MB ini bisa dipakai buat nge-print resi HP dan segala macam resi HP resi foto dan segala macam ya teman-teman kita tinggal buka lalu kita nyalakan dulu ya printernya teman-teman kita nyalakan printernya ini pengaturannya kan tidak dipilih ya teman-teman kita klik lalu kita klik yang ini ya yang USB ya teman-teman karena kita pakai USB USB lalu kita tinggal colokan USB tg-nya ke HP ya teman-teman seperti ini Hai pilih aplikasi untuk perangkat USB kita pilih nocoprint ya teman-teman lalu kita oke aja gunakan secara default oke otomatis HP ini langsung searching printer ini ya teman-teman lalu kita udah ke detek ya printernya pilih yang Canon IP2700 install drapernya ya teman-teman jadi aplikasi ini sebagai draper printer tersebut ya teman-teman Hai udah terkonek ya teman-teman jadi kita tinggal langsung print aja Hai foto atau resi ya teman-teman Hai pengaturan printer telah berhasil di install ya teman-teman jadi tinggal oke Hai ada iklannya teman-teman sengaja saya mood karena takutnya kena copyrek ya teman-teman di-close aja Nah kita tinggal pilih mau print foto atau print dokumen Oke kita coba print dokumen ya teman-teman Ayo kita masuk ke download PHX download fotonya terkosongnya Hai nah ini ada dokumen PDF ya kita okein lalu kita masuk ke pengaturan ini ya karena ukuran kertas itu cuma 6 atau 10x15 ya kurang lebih seperti itu harga kertas tersebut 14.000 aja untuk 500 lembar ya teman-teman murah sekali oke ini keperluan dengan fpdc bisa print resi ya teman-teman bisa print resi buat online shop gitu ya teman-teman daripada kita beli printer thermal lebih baik beli printer ini yang harganya 280 udah termasuk catred ya teman-teman Hai cuman harga tersebut ada harga sekernya kalau harga barunya sekitar 700.000 doang Hai belum termasuk kertas ya teman-teman jadi kita kalau misalkan mau moda HP aja enggak punya komputer kita bisa beli juga HP ini printer ini ya teman-teman jadi ternyata tinggal colok ke colokan listrik aja dan USB-nya colokin ke HP jadi nyambung seperti ininya teman-teman Oke kita masuk ke pengaturan dulu Hai bisa Hai bisa print beberapa halaman salinan ya teman-teman Oke kita masuk ke pengaturan kertas ukuran kertasnya pilih yang ukuran 10 ke 15 ya teman-teman ini paling atasnya 10 ke 15 ini ini Hai kita oke Hai nah untuk nge-print resi cukup Hai mode keluarnya itu yang drop aja ya teman-teman Hai yang nge-drop Hai cukup ini ya teman-teman jadi kita tinggal langsung aja cetak Hai langsung bereaksi ya printer-printernya teman-teman Ayo kita lihat hasilnya setelah ini kita coba untuk nge-print foto ya teman-teman Hai cuman ini kan Hai eh Tintanya yang hitam aja ya teman-teman Tintanya yang hitam aja jadi kalau nge-print foto paling hitam putih atau hitam aja ya temennya Oke untuk harga tintanya sekitar 12.000 ya teman-teman mungkin ini bisa dipakai buat setengah tahun atau bahkan satu tahunnya teman-teman menurut saya daripada beli printer Therma yang ukuran kecil lebih baik pakai ini ya teman-teman walaupun ada maintenance dari Hai tinta sama kartu dia kalau printer ini yang penting kalau printer ini tuh harus digunain tiap hari ya jadi tintanya nggak beku ya teman-teman oke ini untuk hasil resinya Hai cukup memuaskan ya teman-teman walaupun ada garis-garis mati seperti ini karena Hai katirnya bekas ya teman-teman mungkin kalau pakai katir yang baru itu nggak akan seperti ini hasilnya teman-teman Oke kita coba nge-print foto ya teman-teman Hai ada iklannya lagi aplikasinya ya teman-teman karena ini aplikasi bukan aplikasi premium ya teman-teman Oke kita coba cetak foto ya teman-teman Hai kali aja disini ada foto Hai ternyata kosongnya teman-teman Ayo kita coba langsung ke galeri ya Hai masuk ke galeri Hai Oke kita coba nge-print ini ya Ayo kita langsung kirim hai 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 nah kita pilih nge-print ini teman-teman seperti ini hai 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 ini kita bisa cetak foto dan cetak resi menggunakan printer ini ya teman-teman jauh lebih hemat kalau menurut saya karena kalau kita nge-print foto menggunakan printer thermal hasilnya Enggak kelihatan apa-apa ya teman-teman kecuali printer teman yang harganya mahal ya teman-teman mungkin bisa lebih bagus lagi karena saya belum bisa beli yang harganya mahal ya teman-teman Hai Oke loading dulu ya teman-teman ditunggu Hai Oke teman-teman udah tampil ya teman-teman ini Ayo kita ngubah dulu kertasnya ukuran kertasnya jadi 10 ke 15 ya teman-teman Oke Mungkin beda-beda pengaturannya teman-teman kalau teman-teman pakai kertas A4 biar pilih yang ukuran A4 ya teman-teman Hai lalu Ayo kita pilih mode keluarannya mau equality untuk foto kalau equality otomatis tintanya pasti bakalan lebih boros ya teman-teman jadi kita pilih yang normal aja Hai normal langsung kita pilih mencetak ya teman-teman langsung respon ya printernya karena koneksi menggunakan USB itu lebih cepat ya teman-teman daripada menggunakan Bluetooth Oke ditunggu ya teman-teman jadi kelebihan printer ini ukuran kertas lebih besar dan bisa lebih eh kita bisa bisa print foto ya teman-teman beda dengan menggunakan printer tema mini yang ukurannya 58mm itu tulisannya kecil-kecil ya jadi nggak kelihatan ini hasil untuk nge-print foto ya jangan dibanting udah pecah gitu ya teman-teman udah ada hasilnya Oke seperti itu caranya teman-teman jangan lupa like share dan subscribe dan nyalakan nanti berkasih loncengnya terimakasih